Makanya ikhwan ada diantara perkataannya Imam Abdullah bin Abi Al-Haddad. Ini perkataan yang sangat indah. Bahwasannya ketika seseorang mau sampai kepada Allah, maka dia harus membersihkan kemanusiaannya dulu. Dia harus menjadi manusia dulu. Baru dia bisa sampai kepada Allah. Jadi modal utama, seseorang untuk bisa sampai kepada Allah, seseorang untuk bisa menggapai ma'rifat Allah Ta'ala adalah menjadi manusia. Hajib. Menjadi manusia? Iya. Engkau harus menjadi manusia dulu. Setelah engkau menjadi manusia, baru engkau bisa melangkah untuk bisa sampai kepada ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Allah kata. Jadi bilang kemanusiaan adalah mangkok, wadah. Sedangkan keberagamaan adalah isinya. Kalau saatnya kita mempentingkan masalah isi, sedangkan kau tak punya mangkok, kau tak punya wadahnya, bagaimana mungkin kau bisa mendapatkannya? Makanya siapkanlah wadahmu itu. Dan inilah ya ikhwan, kecacatan dalam pemahaman kemanusiaan akan membuat cacat pula apa yang ada di dalam mangkok itu. Kalau enti punya mangkok bersih dan jernih, maka air yang murni dan jernih yang dituangkan ke dalam mangkok itu akan tercerminkan bersihnya dan jernihnya. Dan luar biasa indahnya, enaknya air itu. Tapi kalau seandainya mangkokmu itu kotor, cacat, bolong, atau kotorlah, sejernih-jernihnya air yang dituangkan ke dalam mangkok itu akan menjadi kotor. Bukan karena airnya yang kotor, tapi karena mangkokmu yang kotor. Ini yang terjadi kepada banyak orang-orang yang menjadikan agama sebagai sarana untuk kekerasan. Kalau bahasanya, irhab. Apa itu kalau bahasa gitu ya? Teroris. Terorism atau yang lain sebagainya. Menjadikan agama. Begini, itu pandangan logiknya begini. Berarti sisi kemanusiaannya ada cacat dikhan dalam sisi kemanusiaannya. Mangkoknya itu kotor. Sekiranya pemahaman tentang keagamaan yang dia terima akan menjadi cacat pula. Bukan agamanya yang salah. Bukan. Kemanusiaannya yang cacat. Mangkoknya itu yang gelap. Mangkoknya itu yang kotor. Semurni-murninya air yang kau tuangkan dalam mangkok itu pasti akan jadi kotor juga. Karena mangkoknya kau mangkoknya kotor. Oleh karena itu benahilah mangkokmu. Benahilah sifat kemanusiaanmu. Agar kau bisa mencerminkan keindahan agama yang kau ambil. So'an Nabi Muhammad Allah SWT. Nah begitu ikhwat. Ini apa ceritanya? Agul. Dalam pembahasan masalah agul. Akal tadi ya. Jadi akal itu adalah cahaya yang Allah SWT berikan kepada manusia yang dengannya si manusia bisa membedakan yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Yang mana yang benar yang mana yang lebih benar. Dan yang mana yang salah dan yang mana yang lebih salah. Nah itulah. Dan dengan itu manusia menjadi manusia. Beliau berkata seorang yang mempunyai akal yang seperti itu dia akan meyakini bahwasannya setiap yang dia buat di dunia ini itu pasti akan ada balasannya. Dan mereka akan panin terhadap apa yang mereka tanam. Kita yang nanam anggur panin anggur. Nanam apel panin apel. tanam apa itu namanya gandum ya panin gandum gitu. Apa yang kau tanam itu yang kau panin. Wakamaya dinuna yudhanum dan apa yang mereka buat kepada orang lain mereka pula akan dibalas dengan perihal itu. Apa yang namanya kamatadini tudar apa yang kau buat kepada orang lain engkau akan dibalas pula seperti itu. Tapi kalau bahasa kitanya hukum apa namanya itu? Hukum apa? Karma. Iya karma. Perihal karma. Itu ikhwan. Apa yang kau buat kepada orang lain engkau akan dibalas juga. Perihal karma itu itu ada secara hakikatnya dunia akhirat. Bahkan ikhwan ini bukan cuma untuk manusia sahaja perihal ini ya. Kepada hewan pun Allah Ta'ala perilakukan mereka dengan hukum karma. Allah Ta'ala hakimi mereka dengan hukum karma. Makanya dalam beberapa hadis dikatakan nanti di hari kiamat katanya di hari kiamat nanti ada kambing itu. Dulu ada kambing di dunia ini punya tanduk dia. Dia ngeluduk kambing yang gak punya tanduk sampai kesakitan kambing yang gak punya tanduk itu. Dia apa? Diseluduk sama kambing yang punya tanduk. Kelar? Gak kelar. Nanti di hari kiamat Allah Ta'ala akan bangkitkan dua kambing itu. tanduknya si kambing yang bertanduk akan dipindahkan ke kambing yang tidak bertanduk. Dan dia disuruh menyeluduk juga. Dibalas. Dikasih karma. Sebatas kambing pun ada karmanya ya kawan. Tapi apa? Setelah mereka dibalas sudah haknya selesai mereka akan menjadi turob akan menjadi tanah. Sudah kelar. Karmanya kelar sudah kelar. Gak ada kerita syurga atau neraka. Nah makanya ketika manusia melihat perihal itu di hadapan mereka. Sudah digisoskan satu sama lain. Kemudian hewan-hewan itu menjadi tanah. Mereka berkata Ya Laitani kuntum turoba coba aku jadi hewan. Kayak gitu juga. Sudah digisos langsung jadi tanah. Tapi kagak. Aku di manusia. Habis digisos ada balasan syurga atau neraka. Jadi hari itu banyak manusia yang berkeinginan pengen jadi hewan aja deh digisos dan kelar. Kalau manusia enggak kelar. Ya Allah ya. Taib. Assalamualaikum Bersama Saling Sapa TV